Oh, dalam hati saya marah basah. Gak sepeda dalam, agar sepeda lover. Ah, ini ya sepedanya bio ya. Haji Faisal geram, Dodi tiup lilin di teras rumah. Fuji, skak matelak sepeda yang dipakai Dodi untuk foto begini. Selamat datang di Saruni Channel. Ya, bagaimana saya mau mengundang saya atau tidak sejalan pikiran saya dengan diri? Putra mendiang pasangan Vanessa dan Bibi Andrian Shah, Gala Sky, berulang tahun kedua, tepat pada Kamis 14 Juli 2022. Gala Sky merayakan ulang tahunnya yang kedua di Studio Sepat 72, Kebagusan, Jakarta Selatan. Acara ulang tahun gala digelar dengan begitu meriah, serta dihadiri banyak rekan artis. Sayangnya, dalam acara tersebut, tak nampak sang kakek alias ayahanda Vanessa Angel. Ternyata, Dodi dan Mayang tak diundang dalam gelaran acara ulang tahun cucunya itu. Puput, mantan istri Dodi, justru terlihat hadir dan bergembira bersama Fuji dan Gala Sky. Tak tinggal diam di hari ulang tahun gala kemarin, Dodi akhirnya melakukan hal manis namun memilukan di rumah Haji Faisal, Sang Besan. Lantaran tak diundang, Dodi pun merayakan ulang tahun gala bersama Mayang di teras rumah kediaman Haji Faisal. Di hadapan para wartawan, Dodi pun mengaku perayaan itu dilakukan setelah ia membeli beberapa kado untuk gala, seperti kue ulang tahun, sepeda dan beberapa mainan lainnya. Lewat instastory-nya, Dodi pun terlihat menumpahkan unek-uneknya yang sudah sangat rindu pada sang cucu. Dodi juga terlihat memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada anak Vanessa itu. Akan tetapi guys, kehadiran Dodi ini mendapat komentar sinis dari Haji Faisal yang nampaknya sudah habis kesabaran dengan akumulasi tingkah dari besannya itu. Di rumah saya, dalam kondisi saya tidak di rumah, dan di foto-foto itu bagi saya melanggari tika. Tak hanya itu, beradar pula video Fuji sembari memperlihatkan CCTV kedatangan Dodi Sudrejat, dan menyebut bahwa sepeda gala yang dipakai Dodi untuk berfoto saat momen tiup lilin di teras itu, ternyata merupakan hadiah dari fans Tofu untuk gala. Tak ayal, Dodi Sudrejat pun kembali mendapatkan komentar pedas dan nyinyiran dari netizen ketika video tiup lilinnya, serta video Fuji perihal sepeda itu beredar di akun-akun gosip. Sebenarnya, mereka tahu acaranya di mana, cuman kalau kesana dia malu. Udah banyak bikin onar kan, disana temen Kak Vanes dan Davey juga. Banyaknya dukung Haji Faisal, kalau dia kesana ada bahan didiemin satu angkatan. Pencitraan, coba kalau gak banyak bunyi, akur-akur sama-sama ngurusin kan enak. Kecewa, makanya komunikasi, jangan langsung serobot datang wae-oi. Kalau gak bikin ulah, gak akan malu, gue yakin situ gengsi. Gak diundang ya, kasian. Drama. Sepedanya bukan dari Dodi ya? Hahaha, dijelasin Fuji yang ngasih sepeda itu fans Tofu. Anak kandungnya Ulta gak mau datang. Lah ini, cucunya yang sudah difitnah habis-habis kok malah datang? Keren, drama si Dodot. Sepeda pemberian fans Tofu buat gala, napa ikut nampang juga saat mereka foto-foto. Padahal kan, bukan mereka yang bawa dan ngasih itu sepeda. Ternyata, sepedanya dari fansnya Tofu. Gak usah diseret ke depan lu juga, Dodot. Berasa lu yang beli. Ucap beberapa netizen memberikan singgiran pedas mereka. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, selama ini tujuan saya dan niat saya adalah melindungi anak-anak saya, melindungi cucu saya, melindungi menantu saya, dari orang fitnah, dari gibah, segala macam ya. Cucu tak mungkin saya berhubungan dengan orang seperti ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Saruni Channel. Sampai jumpa.